Lutfiya Gizal, artis kelahiran 1994 yang mengawali karirnya dengan mengikuti kontes model pada 2013 ini kemarin mengomentari jalanan trotoar yang dipungut biaya agar pengendara bisa menggunakan untuk menghindari macet. Pria yang menikah dengan Nadia Indri pada 2021 ini dikaruniai dua anak perempuan bernama Ceysha Shaluna Lagizal dan Latisha Aluna Lagizal. Pasangan yang terpaut usia 3 tahun dan disebut romantis karena kerap mengunggah kemesraan di media sosial ini, 7 Februari kemarin memposting momen liburan ke Thailand dengan menggunakan baju adat. 27 Februari kemarin, Nadia yang berulang tahun ke-26 ini membeli tas mewah dan menyebut sebagai hadiah untuknya menjadi ibu dua anak. Benarkah Lutfiya Gizal dan Nadia Indri kurang menikmati momen liburan di Thailand karena tidak membawa bayinya? Dan seperti apa momen Ramadan di tahun ini bagi Lutfiya Gizal dan Nadia Indri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Bersama dengan Lutfiya Gizal dan Nadia Indri, ini dua putrinya ya, Ceysha dan Latisha. Aduh ya ampun lucu banget sih, ini cepat ya dia keluarga produktif ya. Dan kemarin ini terbaru sempat liburan keluarga tapi keluarga juga bayinya gak tangkut ya. Iya, karena pasportnya belum jadi, telat jadinya. Iya kasih ya. Ya gak apa-apalah. Berapa hari sih kalian di Thailand? Seminggu ya? Seminggu. Seminggu, jadi dia sama siapa? Sama mama, Oma. Tapi pasti mamanya resah deh, iya. Senang malah disipipin. Bebas gitu ya. Kalau itu satu bulan gitu. Coba seperti apa sih suasana liburan mereka? Sinaran yang berikut ini. Ini kalau kita lihat sih di fotonya sih kayaknya videonya. Seru-seru aja ya. Tapi gimana tuh polanya bawa balita? Ampun. Ampun pusing. Aku tuh salut sama artis-artis yang bisa traveling ke luar negeri, bawa anak kecil tanpa keribetan itu salut sih. Dan banyak bikin konten ya? Iya. Ini aduh, makan susah. Karena dia jet lag dengan keadaan kan. Makan, makanannya. Misalnya di Thailand kan banyak yang pedas ya. Sekitar susah. Terus si food-si foodnya juga setengah matang. Dia kan gak bisa gitu. Yaudah gak makan. Dua hari. Tapi susu tetap. Oh iya, iya. Jadi biasanya kan nasi sama udah lauk pauk biasa kan? Betul, daun lauk biasa. Ibunya mukanya udah pasrah. Untung. Jadi ada hikmahnya ini yang kecil udah keluar pasrahnya ya. Kalau enggak gimana itu polanya? Malah waktu itu kan kita ke Kauyai kan. Itu seo mobil. Kita kan bertiga doang. Malah aku aja deh yang nyetir Pak Mwaji yang urus Keisha. Curang. Aku mending aku yang nyetir deh. Jadi seolah-olah sibuk lah ya. Ini lampe raka apa sih kalian itu liburan atau kerja? Lebih ke liburan tapi sambil mencari cuan sih. Oh gitu. Jadi ada waktu-waktu dimana kamu sibuk istrinya berdua? Betul. Ini pindah tidur aja deh Bu ya berarti ya? Oke. Nah yang paling ada pembagian tugas gak kalian berdua? Aku sih yang jelas angkat koper ya selalu ya. Angkat koper, angkat stroller, angkat anak. Pokoknya yang berat-berat masuk ke rumah. Yang berat-berat. Istri cuma angkat belanjaan aja. Itu belanjaan dia semuanya lagian gitu. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Terusnya biasanya kalau anak kecil kan ya ada apa sih gak? Bisi jusu kan? Apa itu nyuci botol, nyuci baju, apa segala macam. Itu aku sih. Pandiin, apa segala macam. Ganti popok, tutup istri. Ini bapak lu cuma angkat-angkat doang, enggak apa-apa lah Pak. Enggak apa-apa lah. Kan tugas laki-laki memang ngangkat. Mengangkat semuanya. Derajat keluarga harus diangkat. Ini kan juga anak-anaknya ini kan juga suka dibikinin juga video-videonya lucu ya. Kemarin ini mau minta dipangku ini gimana sih? Ini minta apa yang dipangku sama dia gitu. Oh gitu. Seperti apa cepatnya kita lihat dulu videonya berikut ini? Yaudah titip ya. Ayo titip ya. Ayah sama Bunda mau menaik motor dulu ya. Mau keliling Jakarta dulu ya. Ini terlalu gemes sih. Sumpah. Bahasia cepet kaya. Bagi yang bisa lihat. Belajar sisirin ayah. Sisirin ayah gini. Sisir. Sisir gitu kak. Sisir. Oke. Sumpah bro. Sumpah belum. Ketua. Gimana ketauanya? Ketawanya gimana? Ketawain gimana? Kamu bisa ketahuan, bisa ngetahuin, bisa ngetahuin bapaknya loh ya. Emang itu benar Pak Ditinggal gitu kalau bapaknya mau main motoran? Enggak tega sih, akhirnya kita panggil bala bantuan dari atas, mbak-mbak yang bersihin rumah di atas. Untuk jagain atas, oke Pak kita mau ngobrol lagi tapi kali ini kita mau dudukin mereka di kursi Vita atau Fakta bersama Natasha Urbah. Kita lihat dulu profil Natasha Urbah berikut ini. Natasha Urbah, artis kelahiran 2001 yang merupakan anak dari alam Urbah ini mulai mengikuti lomba menyanyi sejak SD, kerap ikut ayahnya menyanyi di festival musik dan beberapa kali meng-cover lagu di sosial media, salah satunya berjudul Always yang dipopulerkan Daniel Cesar. Keponakan Nava Urbah ini disebut netizen seperti kakak adik dengan Nava, bahkan saking dekatnya ia kerap mengikuti Nava saat kampanye di Magelang sebagai caleg dapil Jawa Tengah 6. Pemain sinetron jomblo-jomblo bahagia ini kerap berlibur ke Bangkok karena memiliki bisnis jestif. Benarkah Natasha merasa terbebani dengan nama keluarganya? Dan benarkah ia lebih suka menjadi penyanyi dibanding menjadi pemain sinetron? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee No Secret. Anaknya ikut ya, dia udah terbiasa syuting ya kan. Oke baiklah sudah ada Natasha disini, sekarang kalian ber tiga, berempat ya. Berempat ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Natasha fitnah atau fakta? Kamu tuh sering ikut tante kamu, yaitu Nava Urbah ya. Jadi ini tante memponakan ya bukan kakak adek ya. Kayak kakak adek kok. Kayak kakak adek. Kamu ikut tante kamu untuk kampanye di beberapa daerah. Karena kamu memang sudah diarahkan juga untuk melanjutkan jejak tante kamu di dunia politik. Fitnah atau fakta? Waduh. Gimana ya? Fitnah deh. Fitnah. Fitnah ya. Jadi kamu gimana suka dukanya nganterin tante kamu ini kampanye? Suka dukanya, gak ada dukanya sih. Aku seneng sih nemenin tante aku. Aku fully support tante aku buat ada di bidang politik ini. Tugasnya ngapain kamu? Kalau diajak tuh tugas kamu ngapain disana? Tugas aku ya disuruh, ya bener disuruh belajar juga. Cuman tidak mengarahkan ke situ. Tapi memang ya dijelaskan aja secara simple gimana sih prosedurnya. Terus napa ikut menghibur juga, suruh nyanyi juga. Oh iya kadang-kadang disuruh nyanyi ya disuruh. Bungkus-bungkus minyak gitu gak? Bungkus makanan iya bawa pulang. Betul. Bungkus-bungkus makanan bawa pulang? Ah iya. Itu kamu berapa titik kamu nemeninnya? Kalau di Magelang tuh aku cuma nemenin pas ke... Oh kan? Dimana itu ya? Gak banyak tapi? Gak banyak sih. Gak banyak sih. Cuman ke beberapa titik aja. Lutfi Agis, hafitnah atau fakta? Kamu kemarin kan sempat berkomentar tuh soal Pungli di trotuar yang dilewatin kendaraan bermotor ya. Karena kamu ngerasa, iya ampun gitu aja penghasilannya kayak lebih banyak daripada kamu ya. Yang Magis yang malam syuting. Setelah berikut ini kita jawab, jangan kemana-mana tetap di Rupi. Gak banyak ya. Hahaha. Terima kasih telah menonton!